I lost my best friend to 23, she left her body and hovered above me, I saw no shadow, I looked around, searched every building and home. Was that it for you? No goal, it wasn't matter. Indonesia has taken the lead right to the start. Timnas Indonesia akhirnya menghadapi Timnas Argentina di Stadion Glora Bung Karno. Walaupun bermain melawan peringkat satu dunia, nyatanya Timnas Garuda mampu membuat kewalahan. Salah satunya yaitu melalui aksi Marcelino Ferdinand. Wunderkip Timnas Indonesia itu berhasil menggocek pemain Argentina. Marcelino tampil apik dirinya sampai membuat pemain Argentina kewalahan. Marcelino bahkan sampai harus dicatuhkan ketika membawa bola. Terdia jelas betapa frustrasinya pemain Argentina saat menghadapi Marcelino Ferdinand. Tak cuma pemain, pelatih Argentina, Lionel Scaloni juga terekam kamera ngamuk-ngamuk. Dia terlihat frustrasi karena anak kasuhnya berhasil dibuat kerepotan oleh Marcelino Ferdinand. Berulang kali Scaloni memarahi anak kasuhnya di pinggir lapangan. Walaupun kalah jauh dalam segi ranking FIFA, namun Timnas Indonesia tetap bisa memberikan perlawanan. Pelatih Argentina saja sampai dibuat frustrasi ketika timnya berhadapan dengan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!